Bab 461, Eksekusi di Tempat Sesuai Hukum Militer Setelah mengantar Ji Zhongqing, Li Zun segera memanggil orang-orang dan memerintahkan. Panggil Jendral Lin, Jendral Zhang, dan Jendral Liu. Saya punya instruksi penting. Baik. Para prajurit yang menunggu di luar tenda segera berangkat. Ayuan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Dia sudah memberi tahu orang-orang rahasia bahwa mereka bisa bertindak kapan saja. Ekspresi Li Zun menjadi sedikit dingin dan dia berkata, apa yang akan saya lakukan selanjutnya sangat penting dan membutuhkan ketaatan mutlak dari semua orang. Mereka harus melaksanakan perintah apapun yang saya berikan tanpa syarat. Li Zun terlihat lebih serius dari biasanya, yang membuat Ayuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Zun begitu serius. Li Zun melanjutkan, mereka bertiga adalah bawahan Raja Zenbei dan merupakan kepercayaan Raja Zenbei yang ditinggalkan di sini. Mereka tidak bisa mematuhi saya sepenuhnya, jadi saya memberi mereka kesempatan terakhir. Jika mereka tetap tidak mau tunduk kepada saya, maka jangan salahkan saya karena tidak berbelas kasihan. Ayuan sedikit terkejut mendengar ini dan berkata lembut, aku akan menemanimu tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Li Zun memandang Ayuan dengan ekspresi lembut dan berkata, jangan khawatir, apa yang ingin saya lakukan pasti akan tercapai. Seperempat jam kemudian, Lin Qing dan kedua lainnya berkumpul di luar tenda. Masuklah. Li Zun segera mempersilahkan ketiga orang itu masuk. Kemudian dia berjalan ke arah peta dan berdiri dengan tangan di belakang, menghadap mereka. Aura Li Zun sangat kuat pada saat itu sehingga mengejutkan semua orang. Dia benar-benar terlihat seperti seorang Panglima yang telah lama berada di medan perang. Ketika Lin Qing dan yang lainnya masuk, mereka mengira melihat Raja Zenbei pada pandangan pertama. Pada saat itu, punggung Li Zun tampak seperti Raja Zenbei, dan sebuah gambar sekejap muncul di pikiran mereka. Saya menemui Panglima. Ketiganya sedikit teralihkan, tetapi segera memberi hormat dengan serius. Li Zun masih membelakangi mereka, seolah-olah sedang melihat peta, dan tidak menjawab mereka dalam waktu lama. Ketiganya tidak bisa tidak saling memandang, merasa sedikit panik tanpa alasan. Lin Qing tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan bertanya, Panglima, saya ingin tahu urusan penting apa yang Anda miliki ketika memanggil kami bertiga. Komandan Lin Li Zun kemudian perlahan berbalik dengan ekspresi serius yang jarang terlihat dan berkata, Saya tidak akan berbahasa basi. Kalian bertiga adalah bawahan paman saya, Raja Zenbei. Saya tahu kalian sangat loyal kepadanya, tetapi sekarang saya membutuhkan kalian untuk loyal kepada saya dan membantu saya. Ekspresi Lin Qing dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Pada saat itu, Li Zun sangat berbeda dari sebelumnya. Jika pangeran sebelumnya adalah seekor domba yang jinak, maka yang satu ini dihadapan mereka adalah serigala berbulu domba. Dan itu adalah jenis serigala licik yang mengenakan dua lapis pakaian. Keterus terangan Li Zun langsung mengejutkan mereka bertiga. Lin Qing tidak pernah menyangka Li Zun akan begitu langsung. Sesaat, ketiganya kebingungan. Lin Qing menggertakkan giginya, berpikir sejenak, dan hendak berbicara. Namun, pada saat itu, Liu Seng yang bertemperamen tinggi tiba-tiba berkata dengan suara dalam. Yang mulia, karena Anda sudah berkata demikian, saya, Liu Tua, juga akan memberitahu Anda bahwa satu-satunya Panglima di hati saya adalah Raja Zenbei. Saya, Liu Tua, harus mendengarkan perintah Anda, saya masih bisa, tetapi jika Anda ingin saya mengakui Anda sebagai Panglima, itu tidak mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhang Fang dan Lin Qing tiba-tiba berubah. Ah Yuan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang bodoh ini akan begitu belak-belakan. Satu-satunya orang yang ekspresinya tidak berubah adalah Li Zun. Li Zun memindahkan pandangannya, melihat Liu Seng perlahan, mengangguk, dan berkata, Jendral Liu, jadi Anda bersikeras melakukan ini. Liu Seng menatap tajam, mengangguk dengan tegas, dan berkata, benar. Li Zun menatapnya dengan sedikit ragu, kemudian mengangguk perlahan dan berkata, Anda mengatakan bersedia mendengarkan perintah saya. Sekarang, saya ingin Anda memimpin 30 ribu pasukan dan langsung ke utara untuk menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin. Apakah Anda bersedia? Wajah Liu Seng berubah, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dalam, Langkah pangeran ini sama saja dengan meminta saya untuk mati. Saya tidak bisa menyetujuinya. Sangat bagus. Li Zun mengangguk perlahan, melihat ke arah Zhang Fang, dan berkata, Oke, bagaimana dengan Anda, Jendral Zhang? Sang, jika sekarang saya memerintahkan Anda untuk memimpin 30 ribu pasukan dan pergi ke utara bersama Jendral Liu untuk menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin, apakah Anda bersedia? Ekspresi Zhang Fang juga berubah. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepala dan berkata, Kembali ke Pan Lima, terlepas dari apakah saya bersedia atau tidak, tindakan ini sendiri sama saja dengan meminta tentara Zenbei kita untuk mati sia-sia. Perintah yang salah seperti itu, saya tidak akan pernah menaatinya. Lin Qing merasa sedikit gemetar di hatinya. Mengapa Li Zun menggunakan hipotesis seperti itu untuk menguji mereka berdua? Saya juga tidak akan bisa menyetujui ini. Lagi pula, menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin hanya dengan 60 ribu pasukan sama saja dengan menabrakkan telur ke batu. Sangat bagus. Li Zun mendapat jawaban yang dia inginkan, dan segera berteriak. Pengawal datanglah. Ada jenderal yang tidak mematuhi perintah untuk pergi ke medan perang. Menurut hukum militer dinasti Wu, dia akan dieksekusi di tempat. Bab 461 selesai. Bab 462, penanganan Lin Qing dan lainnya. Apa? Dieksekusi di tempat. Ketika Li Zun mengatakan ini, dia langsung terkejut. Bahkan Ayuan, yang sudah mengetahuinya, terkejut. Dia tahu bahwa Li Zun akan mengambil tindakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung membunuh seseorang. Ini bukan masalah kecil. Bagaimanapun, mereka adalah kepercayaan Raja Zenbei dan sekaligus wakilnya. Bagaimana mungkin Raja Zenbei dengan mudah setuju untuk membunuh mereka? Dia pasti akan mencari masalah dengan Li Zun. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dibunuh. Ayuan benar-benar ketakutan. Mata Lin Qing terbuka lebar dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia memandang Li Zun dengan kosong, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Zhang Fang dan Liu Sheng terpana seketika. Dia membuka mulut untuk mengeksekusi mereka, terutama yang seberani mereka berdua. Pada saat itu, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka langsung merasakan niat membunuh yang nyata dari Li Zun. Panglima Mendengar suara Li Zun, kurang dari satu saat kemudian, tujuh atau delapan tentara dengan pedang masuk dari luar. Dengan wajah yang garang. Tentara-tentara ini semuanya berasal dari tentara Dingyuan, Jadi jika mereka diminta untuk membunuh Liu dan Zhang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika mereka mengangkat pedang dan menjatuhkannya, kepala akan jatuh ke tanah. Panglima, saya ada sesuatu yang ingin saya katakan. Lin Qing segera berkata dengan keras dan berteriak. Ekspresi Li Zun serius, matanya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan tenang. Apakah mungkin penasihat militer Lin tidak tahu apa hukuman untuk tidak mematuhi perintah dalam pertempuran? Penasihat militer Lin telah menjadi penasihat militer selama bertahun-tahun. Apakah Anda bahkan tidak memahami hukum militer yang sepele ini? Panglima, tolong tunjukkan belas kasihan. Mereka berdua tidak berniat untuk tidak mematuhi perintah. Lin Qing segera menggertakkan giginya. Namun, Li Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak masalah jika Anda tidak mematuhi saya selama Anda mendengarkan saya. Namun, Anda baru saja mendengarnya. Mereka secara terbuka tidak mematuhi perintah militer atasan. Apa hukuman yang pantas mereka terima? Di depan saya, siapapun yang tidak mematuhi perintah militer akan dibunuh. Pada saat itu, Li Zun tampak husyuk dan penuh niat membunuh. Tampaknya benar-benar tidak ada ruang untuk manuver. Lin Qing tampak sangat jelek saat mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Li Zun akan menguji mereka dengan pertanyaan seperti itu. Yang tidak dia sangka adalah bahwa meskipun mereka tahu itu adalah ujian untuk mereka, keduanya masih memiliki keberanian untuk berbicara tidak patuh di depan Li Zun. Betapa bodohnya. Seperti kata pepatah, ada tiga hal yang perlu dilakukan pejabat baru saat menjabat. Belum lagi Li Zun adalah komandan yang baru dipromosikan. Jika dia diperlakukan seperti ini oleh bawahannya, bagaimana mereka bisa tidak dihukum atas kejahatan mereka? Jadi kesalahannya bukan pada Li Zun, tapi pada dua orang ini. Lin Qing segera berkata, Dua jenderal, silakan segera bicara. Zhang Fang menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, Panglima, saya terakhir tidak berniat tidak mematuhi perintah. Saya juga tidak berniat tidak mematuhi perintah. Li Yuseng juga menggertakkan giginya. Pada saat itu, punggungnya basah oleh keringat dingin. Setelah lama berpengalaman di medan perang, Li Yuseng bisa merasakan niat membunuh pada para prajurit, jadi aura yang diungkapkan oleh Li Zun tadi tidak diragukan lagi adalah niat membunuh. Li Zun benar-benar memiliki niat membunuh. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Lin Qing akhirnya menghela nafas lega, hanya untuk menemukan bahwa seluruh hatinya berdebar sangat keras. Li Zun ini benar-benar menakutkan. Lin Qing menggertakkan giginya dan berkata, Panglima, kami bertiga telah mematuhi perintah di depan tenda Raja Zenbei sebelumnya. Tidak dapat dihindari bahwa kami tidak merespons dengan baik sekarang. Tolong maafkan kami, Panglima. Tetapi kami bertiga setia kepada dinasti Wu dan tidak memiliki niat memberontak. Panglima tolong perhatikan kami lebih dekat. Zhang Fang dan Li Yuseng terdiam, dengan tangan berkeringat dingin. Mereka bukanlah orang bodoh dan tahu bahwa Li Zun benar-benar berniat membunuh. Mungkin, dia akan membunuh mereka secara langsung. Pada saat itu, keduanya juga merasa takut. Oh, ekspresi Li Zun tetap tidak berubah. Dia hanya menyatakan keraguannya dan berkata, Apakah kalian bertiga tahu bahwa waktu di medan perang sangat cepat berlalu? Jika ini adalah medan perang sesungguhnya, kalian tidak hanya akan mati pada saat ini, tetapi juga semua prajurit di dalam pasukan. Mereka semua akan terkubur bersama karena keraguan dan ketidakpatuhan terhadap perintah kalian. Lin Qing dan dua lainnya tidak berani bicara. Setelah jeda, Li Zun berkata, Karena kalian bertiga sebelumnya mengikuti paman Raja Zenbei, jika kalian tidak bisa mematuhi perintah saya sepenuh hati, saya tidak akan bisa menggunakan kalian. Kalian semua harus tetap di dalam pasukan mulai sekarang. Tanpa saya, kalian tidak diizinkan meninggalkan kam militer bahkan setengah langkah pun di bawah perintah, dan mereka yang melanggarnya akan dipenggal di tempat. Begitu dia mengatakannya, wajah Lin Qing tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zhang Fang dan Liu Seng tampak pucat dan sedikit kehilangan harapan hidup. Mereka memenjarakan Li Zun sebelumnya, dan sekarang giliran Li Zun untuk memenjarakan mereka. Reinkarnasi surga, siapa yang akan dimaafkan oleh surga? Bagaimana Lin Qing bisa rela? Dia segera memohon, Tolong tunjukkan belas kasihan Panglima kepada kami. Saya bersedia mengikuti Panglima dan menderita demi Panglima dan negara. Bab 462 selesai. Bab 463, Lin Qing, Saya bersedia mengikuti Panglima. Sekarang, Zhang Fang dan Liu Seng ingin memanggil Lin Qing sebagai pengkhianat, tetapi mereka tidak berani. Li Zun bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Dia akan membunuh mereka jika tidak setuju. Sekarang mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah bertahun-tahun di medan perang, mereka sangat memahami nilai hidup. Oh. Li Zun segera menunjukkan ekspresi tertarik, memandang Lin Qing dengan geli, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Apakah yang dikatakan oleh penasihat militer Lin benar? Apa yang saya katakan benar, dan saya bersedia mengikuti Panglima. Lin Qing berkata dengan keras. Li Zun tersenyum ringan dan berkata, Apakah Anda yakin? Anda tahu? Anda tinggal di tentara dan Anda bisa kembali kepada paman Raja Zenbei ketika dia kembali. Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan benar-benar membunuh Anda untuk kepentingan pribadi saya. Anak ini tiba-tiba menyerah, ada sesuatu. Sikap Lin Qing teguh dan tegas, mengatakan, Saya adalah seorang sarjana. Untungnya, saya dihargai oleh Raja Zenbei dan bergabung dengan kam militer. Namun, saya siap melayani keluarga dan negara, jadi mohon Panglima memberi saya kesempatan untuk menggunakan bakat saya. Li Zun sedikit tersentuh oleh apa yang dia katakan. Dia segera memikirkannya dan berkata, Baiklah, jika Anda benar-benar mau, saya akan memberi Anda kesempatan. Tapi saya sudah mengatakan sesuatu yang jelek sebelumnya. Jika pada saat kritis Anda memiliki keraguan, jika Anda menunda perintah militer, tahukah Anda bahwa saya akan mengeksekusi Anda di tempat? Lin Qing mengangguk serius dan berkata, Panglima, jangan khawatir, perintah militer adalah mutlak dan kuat. Panglima, saya akan melaksanakan perintah tanpa syarat. Sangat bagus. Li Zun jarang merasa puas. Dia mengangguk, lalu melambaikan tangan dan berkata, Bahwa kedua jenderal itu pergi. Mereka tidak diizinkan melangkah keluar dari barak tanpa perintah saya. Jika berani tidak patuh, mereka harus dihukum penggal di tempat. Siap laksanakan. Tujuh atau delapan tentara segera maju melucuti senjata mereka berdua dengan cepat dan membawa mereka keluar dari kam komando. Mereka berdua tampak tidak mau, seolah-olah mereka meratapi nasib keturunan keluarga mereka. Tapi setidaknya mereka menyelamatkan hidup mereka. Ketika Panglima Zenbei kembali, dia akan mencari keadilan atas hari ini. Liu dan Zhang dibawa pergi, dan Lin Qing menghela nafas lega. Aiyuan juga menghela nafas lega. Dia benar-benar takut bahwa Li Zun akan membunuh mereka berdua di tempat. Li Zun melirik penasihat militer yang merasa lega, berhenti sejenak, dan menjelaskan, Jika tidak terlalu diperlukan, saya tidak akan benar-benar membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka telah berjasa dalam menjaga perbatasan, dan pemerintahan tidak akan dengan mudah membunuh pejabat berjasa. Namun, sekarang saya yang bertanggung jawab atas wilayah utara. Jika mereka dibiarkan bertindak semaunya, itu akan sangat merugikan situasi perang. Wilayah utara pasti akan hilang, jadi saya harus membunuhnya. Lin King ketakutan dan menggertakkan giginya, bertanya, Panglima, apa yang terjadi? Dari mana perang ini dimulai? Utara selalu damai, mengapa perang tiba-tiba pecah? Li Zun meliriknya dan berkata dengan tenang, Saya masih mempercayai Anda, penasihat. Tapi Anda, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Lin King berkata perlahan, Panglima, Maaf, saya sudah berbicara terlalu banyak. Li Zun tersenyum, Ayuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan ringan. Li Zun melihat Lin King dan berkata, Penasihat Lin, saya percaya pada karakter Anda. Namun, ini adalah rahasia militer, dan bahkan Perdana Menteri tidak tahu tentang beberapa hal, jadi Anda hanya perlu mematuhi perintah. Ya siap, saya mematuhi perintah. Lin King segera berteriak. Baik, Anda pergi dulu. Li Zun mengangguk. Yang mulia, saya izin mundur. Lin King segera mundur dengan hormat. Seperti cucu yang baik. Melihat Lin King pergi, Ayuan segera melihat Li Zun dan bertanya, Apakah Anda benar-benar ingin mempertahankannya? Li Zun mengangguk dan berkata dengan senyum, Lin King ini adalah orang berbakat. Jika dia tidak menggunakan tipu muslihat saat berlomba dengan saya sebelumnya, kenapa tidak saya membiarkannya bertahan? Tapi, dia mungkin adalah orangnya Raja Zenbei. Ayuan langsung menyela. Namun, Li Zun memotongnya dan berkata dengan senyum. Akan lebih baik jika Anda tidak tahu tentang banyak hal ini. Beberapa hal hanya akan menyakiti Anda. Ayuan menyipitkan mata dan mengangguk perlahan. Dia bisa merasakan kelembutan Li Zun terhadapnya. Dia melindungi dirinya sendiri. Ayuan merasakan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya di hatinya. Li Zun tampak main-main tapi matanya dalam. Dia tentu tahu apa yang Lin King pikirkan. Namun, dia tetap mengatakan bahwa jika itu sebelum pertempuran, selama orang ini tidak menggunakan tipu muslihat untuk menunda perintah militer, maka dia tidak akan peduli. Adapun informasi apa yang dia ingin ketahui darinya dan memberi tahu Raja Zenbei, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia masih belum mengerti mengapa Li Zeng, Ji Zongqing, dan lainnya tiba-tiba merebut kekuasaan militer Raja Zenbei pada saat kritis ini. Kenapa tidak bisa menjadikan Lin King menjadi bidaknya? Gunakan ini untuk melihat reaksi Raja Zenbei. Mungkin dia bisa menyimpulkannya. Oleh karena itu, mempertahankan Lin King bukan hanya karena bakatnya, tetapi yang lebih penting sebagai bidak untuk menguji Raja Zenbei. Setelah memikirkannya, Li Zun tersenyum dan berkata, A Yuan, beritahu orang-orang Sekte Tian Shan untuk membantu mengawasi Lin King dan lainnya secara diam-diam. Jika ada pergerakan, beritahu aku segera. Selama dia bisa mendapatkan informasi berguna dari mereka bertiga, beri dia sebotol anggur longtai untuk setiap informasi. Bab 463 selesai. Bab 464, Reaksi dari semua pihak. Di Pegunungan Tian Shan, sebuah jalur sempit. Tempat ini adalah salah satu jalur penting dari dataran tinggi barat laut menuju dataran tengah. Selain tempat ini, satu-satunya pilihan lain adalah masuk dari perbatasan negara Serigala. Tetapi di sana terdapat rawa-rawa yang tidak mendukung untuk dilewati pasukan yang banyak. Oleh karena itu, jika wilayah Kilu di barat laut ingin menyerang dataran tengah, mereka hanya bisa memilih melewati sungai Siksiantian. Saat ini, 50 mil ke arah timur dari Siksiantian, sebuah pasukan besar berkemah di sini. Jumlah mereka tidak diketahui, tetapi tenda dan kam tersebar di mana-mana. Bersarang di antara hutan pegunungan, gelap dan sunyi. Jendral, sebuah suara keras bergema melalui deretan kam, dan seorang prajurit berlari cepat. Dia membawa kotak merpati di punggungnya, dengan beberapa merpati duduk dan berbaring di dalamnya. Mereka ternyata adalah pengintai. Para pengintai langsung menuju tenda besar di tengah. Sebuah bendera besar didirikan di depan tenda. Bendera itu berkibar, dan tulisan Zhou berkibar di angin, membuat suara gemerisik di angin kencang. Izin laporan. Pengintai segera berlutut di depan tenda untuk meminta petunjuk. Beberapa orang keluar dari tenda. Yang pertama mengenakan helm emas, memiliki alis berbentuk pedang dan mata berbintang, berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki janggut tebal di kedua sisi pipinya, dan matanya yang tajam sangat tajam. Silakan bicara. Pria kuat dengan mata tajam itu segera berkata. Lapor kepada jenderal, gerakan musuh telah berubah, dan mereka berhenti dua hari yang lalu. Kata pengintai segera. Pria kuat yang disebut sebagai jenderal melambaikan tangan tebalnya dan segera berkata. Bawakan aku peta pergerakan pasukan. Penjaga berpakaian emas di kiri dan kanan segera membuka peta. Setelah mempelajarinya dengan cermat, pria kuat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara dalam. Perintahkan pasukan untuk berbaris ke arah timur menuju gerbang angin timur. Siap. Itu, penjaga berbaju zirah segera memberikan perintah. Beberapa saat kemudian, suara seruan tentara yang menggelegar memenuhi lembah. Setelah setengah hari, pasukan seperti semut melintasi pegunungan dan lembah bergerak ke arah timur dengan teratur. Pada saat yang sama, hampir 500 mil dari perbatasan barat dinasti Wu. Di sebuah lembah, sebuah pasukan besar juga beristirahat di sini. Beberapa saat kemudian, seekor merpati pos terbang dari langit tinggi dan ditangkap oleh sebuah tangan besar. Setelah melepas catatan dari kaki merpati, merpati itu dimasukkan ke dalam sangkar di sampingnya. Kertas surat perlahan dibuka, dan hanya ada angka. 100 ribu pasukan bergegas menuju gerbang angin. Pemilik tangan besar itu memandang gerbang angin dengan mata dalam dan tiba-tiba berkata, Datang ke sini, sampaikan perintah komandan, pasukan terdepan di kiri dan kanan, pasukan penjaga belakang, tiga pasukan bendera Kinglong, Xuanwu, dan Suk, segera bergerak ke gerbang angin, bertanggung jawab untuk mencapainya sebelum matahari terbenam. Tempat ini hanya berjarak 90 mil atau 45 kilometer dari gerbang angin. Meskipun jalan gunung cukup terjal dan sulit untuk dilalui, masih cukup waktu untuk tiba sebelum matahari terbenam. Sisa pasukan segera kembali ke markas. Ini tentu saja adalah Panglima Kedua Dinasti Wu, Panglima Wilayah Barat, Raja Yan Zhao Jingzong. Ayah, mengapa kita tidak terus ke barat dan membantu kerajaan Serigala? Pada saat ini, seorang pemuda dengan baju sirah perak berlari cepat dengan wajah bingung. Panglima Zhao Jingzong memiliki wajah yang tegap seperti ukiran, sangat tegas, bibirnya sedikit tebal dan pucat, warna kulitnya agak kehitaman. Tetapi itu menambah aura keambunan secara tak terlihat. Kemungkinan besar, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Wajah pemuda berbaju besi perak itu sedikit mirip dengan ayahnya, itu adalah Zhao Yu anak laki-laki Zhao Jingzong, kakak laki-laki Zhao Feier. Zhao Jingzong melirik putranya dan berkata, Ayah telah bekerja sama dengan Perdana Menteri Ji selama beberapa hari terakhir. Sekarang ayah telah menerima perintah rahasia dari Perdana Menteri Ji dan ingin menarik pasukan. Ayah adalah penguasa negara wilayah barat dan tidak bisa meninggalkan pos tanpa izin. Ini, Zhao Yu sedikit terkejut. Mereka memobilisasi pasukan dan melakukan perjalanan puluhan mil sehari sampai mereka tiba di sini. Awalnya mereka mengira akan mendukung kerajaan Serigala, tetapi mereka tidak mengira mereka hanya bekerja sama dengan Perdana Menteri. Zhao Jingzong berkata, Bereskan barang-barangmu segera, sampaikan perintah kepada pasukan dan kembali segera ke markas. Ya, Pang Lima. Meskipun Zhao Yu bingung, dia segera mematuhi perintah. Bahkan ayahnya harus mendengarkan Perdana Menteri. Apa yang bisa dia katakan sebagai seorang jenderal militer tingkat 6? Di perbatasan Henggu, 10 mil ke timur Henggu, sudah bisa terdengar suara keras air sungai di tebing sungai Dacen, seperti batu besar jatuh. Terkadang suaranya seperti guntur. Dari sini, sudah bisa melihat samar-samar sungai Dacen yang luas di seberang. Saat ini, Raja Zenbei Li Tong, yang tinggi dan kuat dengan mata tajam, sedang mengamati seberang. Tepi sungai dipenuhi kabut tebal, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Raja Zenbei memerintahkan pasukan untuk berada dalam keadaan darurat. Dia selalu memperhatikan pasukan musuh yang menyelinap melintasi sungai dalam kabut tebal. Mereka sudah berbaris di tepi sungai. Puluhan ribu pemanah siap dengan busur dan panah mereka diarahkan ke sungai. Sungai itu deras dan bahkan agak keruh. Beberapa hari ini hujan sedikit. Raja Zenbei mengangkat matanya dan melihat langit dengan awan gelap sepanjang hari. Matanya seperti elang, dalam, dan dia berbisik. Air pasang akan segera naik. Panglima, Nonaban ingin menemui Anda. Seorang prajurit berlari dari belakang dan melaporkan dengan hormat. Litong menoleh, mengangguk ringan, dan berkata, Biarkan dia menunggu dulu. Bab 464 selesai. Bab 465, Raja Zenbei, saya akan memberi Anda setengah jam untuk keluar dari pintu perbatasan Henggu. Dalam sebuah tenda militer sederhana. Seorang wanita cantik mengenakan gaun sutra putih, sebatang tusuk rambut perak di kepalanya, dan selendang putih di wajahnya, hanya menampakkan sepasang mata merah muda dan feniks, duduk patuh, sesekali menengadah ke pintu masuk. Setelah sekian lama, sosok tinggi akhirnya perlahan-lahan memasuki tenda militer. Wanita cantik itu segera berdiri dan berkata dengan hormat. Salam hormat, mohon izin bertemu Panglima. Raja Zenbei hanya mengangguk sedikit. Dia berjalan duduk di hadapan wanita itu, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan penjaga di kiri dan kanan, hanya meninggalkan satu letnan terpercaya. Panglima, kekuatan militer di perbatasan utara berpindah tangan tiga hari yang lalu. Seratus ribu pasukan sekarang berada di tangan Jizongqing. Apa pendapat Anda, Panglima? Wanita berpakaian putih itu berkata dengan tenang. Seolah-olah dia adalah tuannya, dia perlahan menuangkan secangkir teh untuk Li Tong dengan sangat sederhana. Tidak ada emosi di wajah Raja Zenbei, dan dia terlihat sangat tenang. Dia berkata, Apa yang ingin didengar Nona Ban? Wanita berpakaian putih yang dipanggil dengan nama Nona Ban tersenyum dan berkata, Tuan Panglima, saya berpikir bahwa Kaisar telah mengambil tindakan, jadi saya harus datang untuk mengingatkan Panglima. Raja Zenbei mengangguk, Jika ada sesuatu yang ingin diucapkan, segera katakan, Panglima, saya pikir sudah waktunya bagi tentara untuk menyeberangi sungai, kata wanita berpakaian putih itu. Raja Zenbei masih mengangguk. Kali ini dia perlahan-lahan mengambil cangkir teh di meja dan meminumnya. Saat matanya terhalangi oleh mangkuk teh, ada kilatan dingin membunuh melintas di matanya. Namun, itu hanya sesaat. Kemudian ekspresi Raja Zenbei tetap tenang dan dia bertanya perlahan. Saya selalu memiliki pertanyaan di pikiran saya. Saya ingin bertanya kepada Tuan Anda. Tolong kepada Nona Ban untuk membawanya kepada Tuan Anda. Ekspresi Nona Ban bergerak sedikit. Tetapi itu tersembunyi oleh selendang, jadi tidak terlalu terlihat. Pasangan mata merah muda dan Fenix itu seolah-olah bersinar dengan sedikit keajaiban dalam sekejap. Setelah begitu banyak tahun berhubungan dengan Raja Zenbei yang berwibawa, ini adalah pertama kalinya Raja Zenbei mengambil inisiatif untuk bertanya. Ini benar-benar mengejutkan. Nona Ban mengatupkan bibirnya dan bertanya dengan suara lembut. Panglima, tolong beritahu saya, saya akan kembali dan bertanya kepada Tuan saya setiap kata. Litung, Raja Zenbei, meletakkan mangkuk tehnya dan bertanya. Saya ingin bertanya, apakah Tuan Anda benar-benar pengikut konfusianisme asli dari ribuan tahun yang lalu? Jika ya, mengapa sangat bersikeras untuk berperang antara negara? Jika tidak, maka mengapa berada di bawah bendera konfusianisme? Segera setelah kata-kata ini keluar, mata Nona Ban menyempit dan dia merasa dingin di seluruh tubuhnya. Raja Zenbei menggerakkan matanya sedikit dan berkata, Nona Ban, tolong katakan kepada Tuan Anda setiap kata saya. Dalam lima hari, saya akan menunggu di sini. Jika saya tidak dapat melihatnya, saya sendiri yang akan membereskan semua mata-mata Tuanmu di ibu kota, satu persatu. Ya, baiklah. Tubuh Nona Ban gemetar dan dia begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara. Pria di depannya ini adalah master nomor satu di dinasti Wu. Bahkan ketika ketua sekte Tian Shan waktu itu turun langsung hanya imbang dengannya. Bagaimana dengan dirinya, hanya seorang wanita bisa menahan aura menakutkan dari orang ini? Segera, dia menjadi pucat. Raja Zenbei menganggup dan berkata, Baiklah, pergilah, sekitar 10 mil dari sini ke pintu perbatasan Henggu. Saya akan memberi Anda setengah jam untuk keluar dari pintu perbatasan Henggu. Setelah setengah jam, pengawal saya akan mengejarmu. Jika kamu tidak bisa keluar, anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Jika kamu berhasil keluar, ingat untuk menyampaikan pesan ini kepada Tuanmu. Ya, Pang Lima. Wanita berpakaian putih itu segera berdiri dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tanpa memperdulikan citranya, dia berlari menuju jalan resmi pintu perbatasan Henggu. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah abu-abu dan berkerudung masuk ke dalam tenda. Setiap gerakannya menunjukkan keanggunannya. Pang Lima, jika Anda ingin membunuhnya, mengapa Anda repot-repot? Kata pria berjubah panjang itu. Raja Zenbei mengangkat kepala dan melirik orang yang datang, lalu berkata, Penasihat militer, bukankah Anda penasaran siapa pria di balik Ban Min? Dia telah bersama saya begitu lama dan telah menyembunyikan diri di dalam bayang-bayang. Dia benar-benar memalukan, bahkan muridnya juga sama. Benar-benar lelucon untuk menginginkan saya untuk mundur. Pria berjubah panjang itu adalah salah satu dari dua perwira staf utama Raja Zenbei, dan dia adalah kepercayaan Raja Zenbei. Pria berjubah panjang itu mengangguk pelan dan berkata, Pang Lima telah berpura-pura untuk berkomunikasi dengan kelompok orang ini selama bertahun-tahun, hanya karena Anda ingin belajar dari mereka kebenaran tentang pemberontakan tiba-tiba dari Pangeran Ketiga. Sekarang mereka tidak bisa menahan diri lagi, dan ingin menyatukan semua negara untuk bergabung untuk menghancurkan negara kita. Sudah waktunya bagi Pang Lima untuk memberitahu mereka bahwa dinasti Wu tidak bisa dianggap remeh. Dan jika mereka ingin terus melanjutkan aliansi, pimpinan mereka harus datang sendiri. Benar. Matanya dingin dan seluruh tubuhnya memiliki aura menakutkan, tidak peduli atas apa yang terjadi di keluarga saya, itu adalah urusan keluarga saya, dan bukan giliran orang luar untuk campur tangan. Pria berjubah panjang yang dipanggil penasihat militer itu mengangguk dan bertanya. Lalu bagaimana tanggapan Pang Lima, kekuasaan militer di perbatasan utara berpindah tangan? Secara resmi, Pangeran Jing bertanggung jawab atas kekuasaan militer, tetapi Ji Zhongqing ada di perbatasan utara, tetapi sebenarnya dia mengendalikan segalanya. Kekuasaan militer dari 100 ribu pasukan jatuh ke tangan Ji Zhongqing. Mendapatkannya kembali, bukanlah tugas yang mudah. Pang Lima, kita perlu memikirkan cara untuk menanganinya secepat mungkin. Bab 465 selesai. Bab 466, Li Zun, akan menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin. Para pengintai yang pergi ke utara untuk melakukan pengintaian telah kembali, yang berlangsung satu hari satu malam. Hasil penyelidikan oleh layanan rahasia khusus Taifu tidak begitu jauh berbeda. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pasukan negara yang telah berkumpul di hulu Sungai Dacen, dan bahkan telah mulai menyeberangi sungai ke perbatasan negara Anjing Angin. Selain itu, kelangsungan hidup negara Serigala ini sangat mendesak, apa yang akan kamu lakukan? Jika tidak dilakukan sesegera mungkin, maka saya hanya bisa memberitahu Yang Mulia Kaisar untuk menerapkan rencana baru untuk menjaga keamanan dinasti Wu. Pagi-pagi buta, Ji Zongqing masuk ke kam komandan dengan ekspresi serius di wajahnya. Li Zun mengernyitkan keningnya ketika mendengar ini. Tidak sulit baginya untuk membayangkan rencana kedua Ji Zongqing dan Li Zheng, yang tidak lain adalah untuk mengorbankan negara Serigala. Biarkan negara Serigala bertahan dengan sendirinya, dan dinasti Wu akan melindungi dirinya sendiri. Ini adalah cara yang paling putus asa tapi aman saat ini. Tapi tidak. Memang, kita tidak bisa lagi menunda. Li Zun bangkit berdiri, matanya dalam, dan berkata, Sudah waktunya, beritahu segera Zongzining, saya akan memberikan pesta kepada seluruh pasukan malam ini dan bergerak ke utara untuk bertempur besok. Apa? Pergi berperang ke utara. Kemana? Ji Zongqing terperangah. Li Zun mengernyit dingin dan berkata perlahan, saya akan menyerang ibu kota kerajaan anjing angin. Ketika Ji Zongqing mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia terperangah. Li Zun akan menyerang ibu kota kerajaan anjing angin. Ini, apakah kamu sedang bercanda? Apakah Anda yakin? Ji Zongqing bertanya dengan bodoh. Ini pertama kalinya bagi Ji Zongqing, Perdana Menteri yang terhormat dari sebuah negara, untuk kehilangan ketenangannya seperti ini. Li Zun berbicara dengan tegas dan dengan tekat di matanya berkata, saya sangat yakin bahwa ini adalah cara untuk menyelamatkan negara serigala dari kehancuran. Cara terbaik adalah memindahkan pasukan saya ke utara, tetapi saya ingin melihat apakah pasukan dari kerajaan anjing angin yang menuju ke selatan akan mundur atau tidak. Ji Zongqing merasa bahwa otaknya tidak mencukupi untuk pertama kalinya. Dia menatap Li Zun dengan mata kosong dan mengucapkan kalimat setelah beberapa saat. Anda benar-benar gila. Rencana seberani ini belum pernah terjadi sebelumnya. Li Zun terlihat serius dan menatap Ji Zongqing berkata perlahan, Perdana Menteri Ji, terlepas dari Anda berpikir bahwa saya gila atau bodoh, ini adalah perintah militer saya. Jika Anda keberatan, saya akan mengikat Anda sekarang. Ji Zongqing, terbelalak. Sialan. Kapan Ji Zongqing pernah begitu frustrasi? Bahkan ketika menghadapi Yang Mulia Kaisar, dia tidak pernah begitu malu, tetapi sekarang menghadapi anak laki-laki ini, tidak ada jalan sama sekali. Sekarang kekuasaan militer ada di tangannya, dia memiliki otoritas penuh dalam wilayah utara ini. Jika dia keberatan, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Setelah berhubungan dengannya begitu lama, Ji Zongqing memahami karakternya. Namun, menyerang ibu kota sebuah negara dengan pasukan seratus ribu orang tidak bisa dilakukan. Baiklah. Apakah ratusan ribu pasukan kerajaan anjing angin akan mundur? Jika mereka tidak mundur, dan pasukan besar kerajaan yan bergerak ke selatan, bagaimana dengan perbatasan utara? Banyak kekhawatiran melintas di benak Ji Zongqing. Masalah ini, aku harus melapor kepada Yang Mulia. Ji Zongqing menggertakkan giginya dan berkata, Li Zun tertawa kecil, dengan tawa dingin berkata, Kamu bisa melapor, tapi aku sudah memutuskan. Bahkan jika Li Zeng melarang, itu tidak ada gunanya. Aku dipaksa oleh kalian untuk memegang kekuasaan di perbatasan utara ini. Jika tidak percaya padaku, aku bisa menyerahkan kekuasaan militer sekarang juga, dan pergi menjelajah dunia. Jangan bicara padaku tentang keberadaan Li Wenjun. Apa kamu benar-benar menganggap aku ini lemah? Kamu belum pernah melihat kekuatanku yang sebenarnya. Memang, dia tidak bisa menghentikan Ji Zongqing untuk melaporkan masalah ini ke ibu kota, tetapi Li Zeng juga tidak bisa menghentikannya. Karena, besok pagi, pasukan harus bergerak ke utara. Wajah Ji Zongqing terlihat sangat buruk. Ekspresi wajahnya serius seperti belum pernah sebelumnya, dia menatap Li Zun dengan tajam dan berkata dengan suara rendah. Baik, jika kamu bersih keras, aku akan membantu sepenuh hati, tetapi tahukah kamu apa akibatnya? Tentu saja tahu, kerajaan anjing angin tidak bisa menghancurkan kerajaan Serigala. Mereka akan menarik pasukan untuk mempertahankan ibu kota mereka, dan setelah itu mereka akan sepenuhnya melawan perbatasan utara. Pada saat itu, pasukan besar kerajaan Yan juga akan bergerak ke selatan untuk mengepung perbatasan utara. Li Zun berkata dengan penuh keyakinan. Ji Zongqing melanjutkan, lalu tahukah kamu, jika serangan ke ibu kota kerajaan anjing angin gagal sedikit saja, seratus ribu pasukan kita bisa terkubur di perbatasan utara, dan pasukan besar kerajaan Yan akan memanfaatkan situasi untuk bergerak ke selatan, langsung menyerang ibu kota. Kamu dan aku akan menjadi pejabat dari negara yang hancur. Bab 466 selesai. Bab 467 ternyata kamu sudah punya tindakan pencegahan. Ji Zongqing terkejut. Namun, Li Zun tersenyum sinis dengan sangat percaya diri, Perdana Menteri Ji, kau terlalu khawatir. Tidak akan ada kecelakaan dengan rencana saya. Baiklah. Ji Zongqing berkata dengan suara dalam, maka aku akan memberitahumu tentang negara anjing angin secara detail sekarang. Situasi negara secara keseluruhan. Silakan, Tuan Ji. Li Zun mengangguk. Jenderal Kerajaan Anjing Angin yang akan bergerak ke selatan untuk menaklukkan Kerajaan Serigala kali ini adalah Kuti Eto, yang dikenal sebagai prajurit terbaik di utara. Pria ini berani dan ahli dalam bertempur. Dia telah memimpin pasukan selama beberapa dekade. Dia telah menjelajahi utara dan memiliki sedikit lawan. Kali ini dia menyerang Kerajaan Serigala dan memaksa Kerajaan Serigala untuk mengalahkannya, dan sejauh ini dia hampir berhasil mengalahkannya. Kekalahan negara Serigala sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Jenderal Pria ini tak tertandingi. Total jumlah pasukan Kerajaan Anjing Angin yang bergerak ke selatan kali ini adalah 130 ribu. Pasti akan ada banyak korban dalam pertempuran dengan Kerajaan Serigala, tetapi setidaknya ada 80 ribu tentara akan tersisa, dan pasukan Kerajaan Anjing Angin tak tertandingi. 200 ribu totalnya, yang berarti masih ada 70 ribu tentara yang menjaga ibu kota Kerajaan Anjing Angin. Ji Zhongqing memberikan informasi dengan serius. Mata Lizun sedikit menyipit dan dia mengangguk. Menurut laporan rahasia dari pengintai kita, Jenderal Kerajaan Chu, Zhou Qing telah memimpin pasukannya menyerang Gerbang Angin Timur. Meskipun mereka mungkin dipaksa mundur oleh pasukan 100 ribu orang pasukan bala bantuan dari barat pimpinan Raja Yan, Zhao Jingzong dengan pasukan bala bantuan 200 ribu prajurit dari utara pimpinan Raja Zenbe, Li Tong, kali ini Zhou Qing telah memimpin pasukan sebanyak 150 ribu. Jika Kerajaan Yan dan Kerajaan Anjing Angin mulai menyerang perbatasan utara, Zhou Qing mungkin juga akan menyerang Gerbang Angin Timur. Menurut pengintai, pasukan negara Yan berjumlah sekitar 150 ribu hingga 200 ribu. Kemungkinan merupakan pasukan terbanyak yang dikerahkan kali ini. Pada saat itu, negara Zhao akan menyerang di sisi lain Sungai Dacen. Aku takut pasukan musuh juga akan menyeberangi sungai untuk menahan pasukan Raja Zenbe untuk kembali memperkuat perbatasan utara. Seluruh pasukan 100 ribu di perbatasan utara akan terisolasi dan tak berdaya. Ji Zhong Qing membuat analisis. Li Zun mengangguk, hampir mengerti. Kamu sudah mempertimbangkan semua ini, bukan? Ji Zhong Qing bertanya dengan suara dalam, menatap Li Zun. Dia pikir serangan Li Zun terhadap ibu kota Kerajaan Anjing Angin hanyalah keinginan Sembrono. Dia harus mengakui bahwa langkah ini terlalu mengejutkan. Sekali ibu kota Kerajaan Anjing Angin diserang, pasukan yang menuju ke selatan, Jenderal Taitu pasti tiba-tiba akan memimpin pasukannya untuk kembali untuk bertahan tanpa ragu-ragu. Ini pasti akan menjadi pertempuran besar yang mengejutkan musuh, menangkap mereka dalam keadaan lemah dan pasti akan menggemparkan dunia. Tapi konsekuensinya bisa mengerikan. Jika tidak ditangani dengan baik, perbatasan utara akan terjun ke dalam pertempuran sengit. Jika jatuh, dinasti Wu akan berada dalam bahaya besar. Ji Zhong Qing khawatir Li Zun tidak mempertimbangkan aspek ini, jadi dia harus mengingatkannya. Namun, Li Zun tetap tenang, hanya tersenyum tipis dan berkata, Kalau tidak, kenapa menurut Anda saya membuat begitu banyak persiapan sebelum datang ke perbatasan utara, membawa begitu banyak busur panah dan sinyal. Mendengar ini, mata Ji Zhong Qing langsung menyipit dengan terkejut dan berkata, Kamu merencanakan serangan ke ibu kota Kerajaan Anjing Angin sejak awal. Li Zun mengangguk tanpa mengonfirmasi, sambil tersenyum, Sepertinya Menteri Ji lupa tentang Danau Yishui. Apa, saat itu kamu sudah? Ji Zhong Qing tidak mampu melanjutkan kalimatnya, benar-benar terkejut kali ini. Dengan kata lain, begitu dinasti Wu menghadapi situasi seperti ini, Li Zun sudah memiliki rencana. Ini sangat menakutkan. Perlu diketahui, pada waktu itu, Li Zun tidak tahu bahwa dia akan dipaksa ke perbatasan utara untuk mengambil alih komando. Namun, pada saat itu, dia sudah memiliki rencana cemerlang untuk memecahkan kebuntuan. Ji Zhong Qing terdiam cukup lama, Lalu akhirnya menggelengkan kepala dengan senyum masam, berkata dengan sindiran diri. Tampaknya saya terlalu khawatir, Ternyata Panglima sudah memiliki rencana, Hanya saja menunggu saya membuat diri saya terlihat bodoh. Memang, lelucon Menteri Ji cukup menghibur, kata Li Zun dengan datar. Ji Zhong Qing terdiam. Dia merasa sangat terhina. Li Zun melirik orang tua yang wajahnya langsung menjadi hitam, lalu berkata, Menteri Ji, jika tidak ada masalah lain, mohon segera beritahu Jendral Zhong Zining. Malam ini, saya akan memberi hadiah kepada seluruh pasukan, dan besok kita akan berangkat ke utara. Baik, baik, Ji Zhong Qing mengangguk tanpa daya. Namun, dia sangat penasaran. Ketika Kerajaan Anjing Angin marah dan bergabung dengan pasukan Kerajaan Yan untuk bergerak ke selatan, dengan total hampir 300 ribu pasukan, bagaimana dia akan menahan. Dapatkah 100 ribu pasukan bertahan dari serangan 300 ribu? Tanpa strategi yang baik, sepertinya sangat sulit. Tapi orang ini tidak memberitahuku. Untuk pertama kalinya, Ji Zhong Qing merasa dirinya sangat tidak berguna sebagai Perdana Menteri. Malam itu, Panglima Perbatasan Utara Li Zun memberi hadiah kepada seluruh pasukan. Saat fajar, pasukan segera bergerak ke utara. Bab 467 selesai. Bab 468 Jendral Negara Chu, Zhou Qing. 300 mil di sebelah barat dari Gerbang Angin Timur. Pasukan Chu berhenti bergerak. Di tenda militer, Zhou Qing, Jendral berjambut dari negara Chu itu, terlihat serius dan memerintahkan anak buahnya untuk membuka peta perjalanan. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang dan berkata, Akhirnya aku ditipu. Jendral, ini. Berdiri di sampingnya adalah seorang jendral kepercayaannya Lin Hu. Ketika dia mendengar kata-kata Zhou Qing, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak percaya. Dia segera berkata, Jendral, siapa di dunia ini bisa menipu Anda? Mata Zhou Qing sedikit dalam, dan dia tersenyum sambil berkata, Ada tiga orang di dinasti Wu yang sangat membuatku takut. Salah satunya adalah Raja Zenbei, dan yang lainnya adalah Raja Yan dari wilayah barat. Namun kedua ini adalah jendral di medan perang dan tidak akan menggunakan intrik semacam itu, jadi hanya si pencuri tua Jizong Qing yang tersisa. Wakil jendral Lin Hu menyipitkan matanya dan segera berkata dengan terkejut. Jendral, apa yang kau maksud? Mereka menyesatkan kita dengan membuat kita berpikir bahwa rencana Raja Yan untuk pergi ke barat untuk membantu kerajaan serigala adalah ide Jizong Qing. Zhou Qing mengangguk dan berkata dengan senyum. Selain pencuri tua ini, tidak mungkin ada orang lain, jika itu Kaisar Li Zheng dari dinasti Wu. Tidak mungkin ada strategi semacam itu yang bisa dipikirkannya. Lin Hu agak terkejut, memikirkan apa yang baru saja dialami, dia tidak bisa tidak percaya. Setelah mereka meninggalkan markas, mereka awalnya berencana untuk langsung ke utara untuk membentuk aliansi dengan negara Yan dan negara Anjing Feng. Akhirnya, mereka berencana untuk menyerang dinasti Wu langsung dari utara, karena mereka merasa bahwa rencana mereka untuk gerbang angin timur dinasti Wu tidak bisa disembunyikan dari Jizong Qing dan para penasehat lainnya. Namun, pasukan Raja Yan di perbatasan barat tiba-tiba bergerak ke barat dan memberi isyarat untuk membantu kerajaan serigala, membuat mereka salah mengira bahwa dinasti Wu mungkin tidak menyadari bahwa kerajaan Chu mereka juga terlibat dalam pengepungan, dan berencana untuk masuk dari gerbang angin timur. Dengan mentalitas keberuntungan ini, dia terus menunggu gerakan pasukan Raja Yan. Barulah ketika Raja Yan berhenti bergerak, Zhou Qing menyadari ada yang salah dan segera bergerak untuk menyerang gerbang angin timur. Benar saja, Raja Yan segera mengirim pasukannya ke timur untuk menjaga gerbang angin timur. Hanya saat itulah Zhou Qing menyadari dengan jelas. Mereka telah ditipu dan menunda untuk pergi ke utara. Ini pertama kalinya. Gaya bermain seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Hu menghela nafas dengan emosi dan berkata, General, aku selalu mendengar orang-orang mengatakan bahwa Jizong Qing adalah orang yang sangat menakutkan, dan aku masih merasa bahwa namanya agak dibesar-besarkan. Bagaimanapun, Jizong Qing belum pernah berada di medan perang, tetapi kali ini aku harus tunduk pada orang ini. Ah, orang ini sangat menakutkan. Mata Zhou Qing dalam dan dia mengangguk perlahan. Aku sudah menerima kabar bahwa Jizong Qing akan pergi ke utara untuk menggantikan Raja Zenbei dan memerintahkan 100 ribu pasukan untuk menjaga perbatasan utara dinasti Wu. Aku pikir itu tidak begitu bagus, tapi sekarang tampaknya perbatasan utara dinasti Wu tidak mudah untuk dikalahkan. Dengan pencuri tua Jizong Qing di sana, bahkan jika ketiga negara bersatu, tidak akan mudah untuk menaklukkannya dalam waktu singkat. General, maka haruskah kita pergi ke utara sekarang? Lin Hu bertanya. Zhou Qing, General Negara Chu, memikirkan sejenak, melihat patah di depannya, menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat apakah Hutietu bisa merebut ibu kota kerajaan Serigala seperti yang direncanakan. Jika berhasil, 50 ribu pasukan Zhou akan segera menuju ke selatan, bergabung dengan Hutietu, dan menyerang perbatasan barat dinasti Wu. Saya yakin bahwa 180 ribu pasukan raja yang tidak akan bisa menahan lebih dari 200 ribu pasukan dari kedua negara kita. Lin Hu tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, berkata, Menurut kabar dari pengintai, dalam dua hari, saya takut Hutietu akan berhasil merebut ibu kota kerajaan Serigala. General, sepertinya kerajaan Chu kita pasti akan berhasil menaklukkan dinasti Wu kali ini. Mata Lin Hu melebar, tiba-tiba tajam. Zhou Qing mengangguk perlahan dan berkata dengan senyum, Jika tidak ada hal lain, pasti begitu. Ji Zhongqing, pencuri tua ini, sudah saatnya bagi saya untuk bermain denganmu. Dan sekarang, di perbatasan utara, pasukan bergerak ke utara. Dan, anehnya, seluruh pasukan bergerak dengan ringan. Tidak ada yang berlebihan kecuali untuk air, makanan, dan senjata untuk para jenderal selama tiga hari. Total 80 ribu pasukan menuju ke utara kali ini. Hanya ada 20 ribu pasukan yang tersisa untuk menjaga kota Fenghuo. Yang lainnya bergerak ke utara dengan cepat. Karena mereka bergerak dengan ringan, mereka bisa bergerak sangat cepat. Ji Zhongqing bersin beberapa kali dengan tidak jelas. Dia melirik Lizun, yang sedang naik kuda hitam dan mengenakan baju besi ringan di tubuhnya. Karena dia khawatir, dia berkata, Panglima, aku masih khawatir. Jika pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama, tentara akan mati kelaparan. Bab 468 selesai. Bab 469 pasukan dibagi menjadi tiga kelompok. Lizun memberitahunya tentang serbuan kilat, tetapi dia selalu merasa bahwa itu tidak begitu dapat diandalkan. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, 80 ribu pasukan ini mungkin tidak bisa kembali. Namun, pria ini adalah seorang Panglima, dan dia sewenang-wenang dan tidak bisa diberi masukan sama sekali. Sekarang, tidak hanya Ji Zhongqing merasa bingung, tetapi penasihat militer Linqing juga merasa kepalanya sebesar ember. Dia pikir Lizun gila. Lebih dari itu, itu benar-benar gila. Dia benar-benar ingin memimpin pasukan ke utara menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin. Dia pikir itu hanya digunakan untuk menguji Zhang Fang dan Liu Sheng, tapi dia tidak menyangka itu nyata. Ini sangat gila. Lebih dari itu, dia sudah melihat para pasukan bergerak untuk bertempur dengan perbekalan senjata yang sedikit, tanpa apapun sama sekali selain kuda dan pedang. Seharusnya mereka membawa kereta tempur, tapi tidak melakukannya. Tentara Zenbei masih memiliki ratusan kereta tersisa, tapi Lizun tidak membawa satupun karena dia menganggap itu merepotkan. Jika mereka bertemu dengan kereta tempur musuh, mereka pasti akan mati. Lebih dari itu, mereka tidak membawa perlengkapan pengepungan, bagaimana mereka bisa menyerang ke dalam kota musuh. Mendengar kata-kata Jizong Ching, Lizun tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Perdana Menteri Ji. Ini memungkinkan kita bisa mundur dengan cepat tanpa bertempur melawan musuh. Tujuan kita hanya untuk membuat pasukan kerajaan Anjing Angin kembali untuk membela ibu kota mereka. Jizong Ching hanya bisa mendesah. Meskipun dia merasa gila, tapi dia harus mengakui bahwa langkah tak terduga Lizun benar-benar tak bisa diremehkan. Mungkin kerajaan Anjing Angin juga akan ngeri saat melihat pasukan 80 ribu orang dari utara tiba-tiba mendekati kota. Tidak ada pertahanan sama sekali. Pasukan bergerak ke utara dengan cepat dan bergerak dengan ringan, jadi bagi para prajurit yang terlatih, tidak ada masalah bahkan jika mereka maju dengan kecepatan tinggi. Kecepatan bergerak ini benar-benar mengejutkan. Lapor Pengintai di depan mengirim seseorang untuk melapor kembali. 30 mil ke depan adalah sebuah tempat yang bernama Punggung Beruang Hitam. Lizun berkata dengan keras, Baiklah, mari kita telusuri lagi. Saya ingin tahu apakah ada perubahan di pergerakan pasukan Gerbang Angin Hitam di negara Anjing Angin Hitam. Ya, pengintai bergerak maju dengan cepat. Lizun mengangkat tangan sedikit untuk menghentikan laju gerak pasukan, lalu turun dari kudanya dan meminta seseorang untuk membuka peta perjalanan. Ji Zongqing dan Lin Qing maju segera. Ji Zongqing bertanya, Apa yang akan kamu lakukan? Lin Qing juga melihat Lizun, merasa sedikit gugup. Lizun terlihat tenang saat dia menunjuk ke lokasi Punggung Beruang Hitam dan berkata, Hanya 10 mil jaraknya dari Punggung Beruang Hitam ke perbatasan negara Anjing Angin. Saya khawatir begitu kita tiba di Punggung Beruang Hitam, pengintai lawan akan melihat kita. Pasukan pengintai sebelumnya melaporkan bahwa ada 4 pasukan yang ditempatkan di perbatasan negara Anjing Angin. Ada 4 ribuan totalnya. Jika pasukan kita menyerang dengan paksa, saya khawatir akan banyak korban. Lizun berhenti sejenak, menunjuk ke sisi lain dari Punggung Beruang Hitam, dan berkata, Saya perlu Perdana Menteri dan Penasihat Militer masing-masing memimpin 10 ribu pasukan. Mulai sekarang, silakan melintasi Punggung Beruang Hitam diam-diam, lalu serang pos perbatasan musuh dari sisi kiri dan kanan. Saya akan memimpin pasukan untuk menarik perhatian musuh, memberi kalian waktu untuk dengan cepat melintasi Punggung Beruang Hitam dengan diam-diam, dan akhirnya bergabung dengan pasukan untuk mengepung dari tiga sisi. Zhong Qing dan Lin Qing tiba-tiba saling melihat. Apakah kita perlu pertempuran besar seperti ini untuk mengalahkan musuh hanya dengan jumlah 4.000 tentara? Lizun melemparkan pandangan kedua orang itu dan berkata, Dengan cara ini kita bisa meminimalkan korban dan dengan cepat mengalahkan musuh. Saya tidak ingin membuang waktu di perbatasan ini. Ketika saatnya tiba, saya, sebagai Panglima, hanya akan memberi kalian setengah jam untuk merebut perbatasan. Apakah kalian mengerti? Siap, Panglima, saya mengerti. Ji Zhong Qing dan Lin Qing langsung mengangguk. Bagus, bagi pasukan menjadi tiga kelompok. Lizun mengangguk, dengan mata yang tenang, dan segera memerintahkan. Penasihat militer akan memimpin pasukan Feng Xi, dan Perdana Menteri akan memimpin pasukan Yu Xi. Berangkatlah segera, dalam setengah jam, pasukan akan terus bergerak ke depan. Siap. Setelah urusan selesai, Ji Zhong Qing dan Lin Qing bergerak segera tanpa berbelit-belit. Setelah beberapa saat, keduanya masing-masing memimpin 10.000 pasukan dan bergerak maju dengan cepat. Lizun menatap ke utara, matanya dalam. Setelah gerbang perbatasan berhasil ditembus, ibu kota kerajaan Anjing Angin pasti akan segera mendapat kabar. Pada saat yang sama, pasukan Yan juga akan mengetahui beritanya. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa pasukan Yan akan segera bergerak ke selatan dan menuju langsung ke kota Fenghuo di utara. Oleh karena itu, inilah mengapa Lizun memilih untuk melakukan serbuan kilat. Bab 469 selesai. Bab 470 Shen Jinghong mungkin terperangkap di utara. Dia melakukan perhitungan awal. Pasukan Yan bergerak ke selatan. Akan butuh setidaknya 4 atau 5 hari untuk mencapai kota Fenghuo tanpa melewati punggung beruang hitam. Namun, pasukannya bisa menyerang ibu kota kerajaan Anjing Angin hanya dalam satu hari perjalanan ke utara, dan kemudian kembali dengan cepat kepertahanan begitu dia menerima kabar bahwa pasukan kerajaan Yan bergerak ke selatan. Perjalanan bolak-balik tidak membutuhkan lebih dari tiga hari. Setelah pasukan kembali ke kota Fenghuo untuk istirahat, makan dengan baik, dan tidur, pasukan Yan bisa saja baru muncul di luar kota Fenghuo. Oleh karena itu, serbuan kilat adalah pilihan yang baik. Setengah jam kemudian, pasukan terus bergerak maju. Kali ini, Ayuan tidak mengikuti, dan Zhong Zining juga mengawasi kota Fenghuo, tetapi anggota sekte Tian Shan berada dalam kegelapan. Mereka mungkin menyamar sebagai tentara, atau mungkin tidak berada di dalam tentara. Singkatnya, mereka datang dan pergi tanpa jejak. Namun, selama keamanannya bisa dijamin, itu baik-baik saja. Pasukan terus maju, tetapi sebelum mencapai punggung beruang hitam, pengintai melaporkan kembali lagi. Lapor, pasukan perbatasan negara anjing angin bahwa tidak ada perubahan. Shen Lai, yang bersama pengintai, juga kembali, dengan wajah muram. Li Zun sudah bisa melihatnya sebelum membuka mulutnya. Diperkirakan bahwa Shen Jinghong tidak ditemukan. Saudara, bagaimana kabarnya? Masih tidak ada kabar tentang Jinghong. Li Zun menghela nafas, merasa khawatir di dalam hatinya. Shen Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, kami pergi sepanjang jalan dan tidak melihat karavan yang datang maupun pergi. Mungkin telah ditawan. Hati Li Zun tiba-tiba merasa berat. Jika itu kasusnya, jika kedua negara berperang, para pedagang antara kedua negara mungkin akan menderita. Meskipun dia memerintahkan gerbang kota untuk ditutup pada hari dia mengambil alih kekuasaan militer, melarang masuknya karavan dari utara dan melarang masuknya karavan dari dinasti Wu, pihak lain juga akan melakukan hal yang sama. Sekarang tampaknya karavan yang diikuti oleh Shen Jinghong telah terperangkap di utara, mungkin di Kerajaan Anjing Angin. Li Zun berpikir sejenak dan menyarankan, Saudara, kita sudah terlanjur berada di utara kali ini. Saya sudah mendorong Anda sepanjang jalan ke ibu kota Kerajaan Anjing Angin. Mengapa Anda tidak melanjutkan untuk mengikuti saya ke utara? Ketika dua pasukan sedang bertempur, Anda bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencari Jinghong. Menyerang ibu kota Kerajaan Anjing Angin Shen Lai terkejut ketika mendengar ini. Ternyata ini adalah tujuan pasukan menuju ke utara kali ini. Dia langsung terkejut di dalam. Baiklah. Memikirkan untuk mencari adik perempuannya, Shen Lai tentu tidak keberatan dan segera menyetujuinya. Baiklah. Li Zun segera tersenyum dan berkata, Saudara, ini hal yang bagus bahwa Anda muncul, jika tidak saya tidak akan bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara sepanjang perjalanan ini. Maka saya menemani berbicara dengan Panglima. Shen Lai segera tersenyum. Dia pandai dalam menyenangkan orang. Lagi pula, mantan adik iparnya ini benar-benar luar biasa. Awalnya dia pikir dia akan diasingkan, tapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar punya rencana lain untuknya. Bahkan dia mendengar banyak hal tentang sepak terjang mantan adik iparnya saat mengikuti pasukan pengintai ke utara. Bagaimana bisa membunuh ayam jantan besar di depan umum, menumbangkan penasihat militer dengan beberapa pukulan, dan menggunakan trik tak terduga dalam perlombaan kuda untuk mengalahkan penasihat militer dengan lari tiga kali. Dia bahkan mendengar bahwa mantan saudara ipar ini adalah seorang yang terampil dalam beladiri, bahkan di militer. Bahkan prajurit yang paling hebat tidak bisa menandinginya, dan dia menumbangkan dua dari mereka dalam satu duel. Shen Lai harus mengakui bahwa dirinya sangat terkesan oleh mantan saudara iparnya. Hanya disayangkan bahwa dia telah bercerai dengan adik perempuannya. Shen Lai juga mendengar dari ayahnya bahwa Li Zun tidak ingin mempersulit adik perempuannya untuk menikah lagi, makanya dia memaksa ayahnya menulis surat cerai. Oh, sungguh patut dihormati. Memang, dia pantas menjadi seseorang yang bisa dengan cepat mengambil alih militer utara. Shen Lai bahkan mendengar tentang monumen kuno yang ditemukan di sungai. Ini adalah kehendak Tuhan bahwa dia layak dan pantas memimpin wilayah utara. Bahkan Kaisar menuruti kehendak langit dan langsung menjadikannya panglima baru. Tampaknya sangat penuh dengan warna magis. Tapi apakah benar-benar kehendak Tuhan atau tidak, mantan saudara ipar ini benar-benar hebat. Dengan Shen Lai menemaninya, Li Zun tidak lagi merasa bosan. Pasukan dengan sengaja melambatkan langkahnya dan terus bergerak menuju ke utara. Akhirnya, ketika mereka mendekati punggung beruang hitam, berita datang dari pengintai. Pasukan yang dipimpin oleh Lin King dan Ji Zong Ching telah berhasil menyeberangi punggung beruang hitam dan memasuki perbatasan gerbang angin hitam. Li Zun segera memberikan perintah keras, perintahkan pasukan untuk maju cepat. Mereka harus melewati punggung beruang hitam dalam setengah jam. Siap. Panglima memerintahkan pasukan untuk maju cepat. Maju. Bergerak maju cepat. Kurir segera naik kuda untuk menyampaikan perintah bola balik. Tiba-tiba, pasukan yang sebelumnya bergerak lambat kembali bergerak dengan cepat. Barulah saat itu Sen Lai menyadari bahwa pasukan melakukan perjalanan ringan, dan dia segera bertanya dengan kaget. Eh, Panglima, mengapa prajurit tidak membawa perlengkapan apapun? Bab 470 selesai. Bersambung ke Bab 471. Terima kasih.